Intro Resmi menjadi nyonya Raffi Ahmad, Nagita Slavina tentu akan menjalani hari-hari barunya sebagai seorang istri Berbagai kegiatan baru pun akan dirasakan Nagita seperti memasak untuk suami tercinta Wanita berpanas ayu ini mengaku urusan masak bukan masalah Dimana Nagita akan belajar masak jika Raffi menginginkan masakan dari dirinya Untuk masakan seperti menumis sayur, hal itu bisa dilakukan Nagita Yang seolah menunjukkan betapa siapnya Nagita menjadi istri bagi Raffi Ahmad Masak alhamdulillah sih kalau cuman masing-masing sih bisa lah Gantung maunya, pokoknya semuanya buat aku pasti kalau misalnya maunya apa masih bisa di belajarin Selain akan belajar masak untuk Raffi, Gigi sepertinya harus bisa membagi waktunya dengan baik Antara mengurus suami dan kegiatannya di dunia hiburan Apalagi Raffi sebagai suami tidak ingin mengekang karir sang istri Dimana Raffi membiarkan Gigi terus berkarir di dunia hiburan Jika memang hal itu diinginkan oleh istri tercintanya Kalau saya sudah setelah ini terserah Nagita mau kerja apa, mau curi apa, mau jadi wurutku ibu rumah tangga atau apa Saya sih mau go terserah istri, saya akan support istri Tapi yang paling penting, yang penting dia aja, nggak akan menahan-nahan, nggak akan larang-larang Yang paling penting kalau apa-apa kita saling komunikasi, dia kasih tau, aku juga kasih tau dengan dia Jadi yang paling penting kita selalu support Dari aku, kita lihat nanti aja Kalau aku orangnya jalanin aja Kalau misalnya emang ada tawaran, kalau memang cocok ya yuk, kalau nggak ya mungkin main Bukan hanya Nagita Slavina saja yang siap dengan profesi barunya sebagai seorang istri Raffi Ahmad pun sudah dihadapkan tanggung jawab besar Sebagai seorang suami dan kepala keluarga bagi rumah tangganya bersama Nagita Sikap dewasa akan ditunjukkan Raffi sekarang ini Dimana Raffi sadar ada tanggung jawab besar yang ia pikul sebagai seorang suami dan imam dan istri Bagi istri tercintanya Nagita Slavina Kalau saya sih untuk setelah menikah ini pastinya harus berdua menjadi laki-laki yang lebih dewasa dan pengen jawab Tapi kalau nasar untuk ke depannya, nggak sih saya simpel aja Yang paling penting saya udah pengen jawab, udah punya istri Terus juga harus lebih pengen jawab dari istri Juga harus lebih dewasa, lebih dewasa, lebih dewasa Karena apapun kan kalau kita udah menikahkan, udah harus bersih Ya, tapi punya tanggung jawab sebagai laki-laki yang memang Karena tadi kan di waktu nikah udah ada di pesan kawulinya Suruh ngomong yang itu Nggak ada di sini Ada ini tuh Ini kata tentu Si kata klik Yang itu yang udah ngempak itu udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge E'nge-nge-nge-nge-nge-nge